Polisi mengidentifikasi jasat wanita korban penganiayaan di pos polisi lalu lintas Pole Wali Mandar. Korban diidentifikasi setelah fotonya dipasang di media sosial. Keluarga menjemput jenazah Irma Yanti, wanita korban penganiayaan di pos polisi lalu lintas di desa Raya Timur Pole Wali Mandar, Sulawesi Barat. Korban warga Mejene ini masih lajang dan tinggal bersama kerabatnya setelah ditinggal mati kedua orang tuanya. Menurut keluarga, dalam beberapa hari terakhir korban yang sering murung dan bercerita hubungan asmaranya dengan seorang pria yang telah menikah. Korban ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah pada minggu pagi. Saat ditemukan korban dalam keadaan kritis dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun karena luka parah di bagian kepala, korban meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Pole Wali Mandar. Bersama korban ditemukan seutas tali plastik serta helm berwarna biru dan kantong plastik berisi makanan. Dibanggungkan tetangga, dia bilang coba kita ke depan pak karena saya mau ada perempuan, saya dengar suara perempuan teriak-teriak. Jadi takut dia ke sini. Jadi begitu saya ke sini pak sudah ada orang di dalam terlentak tidur. Saya teriak, dia tidak menyau. Jadi karena saya tahu pak langsung saya ke kantor polisi, di pos polisi binuang laporan. Pada saat ditemukan itu korban masih dalam keadaan hidup. Nanti setelah pertama ditemukan dibawa ke kursi mas binuang. Kemudian dihujuk di RSUD Kabupaten Polman. Pada saat dibawa ke sana juga dalam keadaan masih hidup. Nanti sekitar pukul 9 lewat 20 menit, dia baru mengembuskan nampas yang terakhir dari meninggal dunia. Saat ini aparat kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi mata termasuk mengambil keterangan seorang warga yang sempat mendengar teriakan histeris dalam pos tersebut. Hingga saat ini aparat mapolsek binuang dan polres polewali mandar menyelidiki kasus penganyian ini hingga menyebabkan korban meninggal. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, AINIS melaporkan.